Intro Inilah pertunjukan dari siswa-siswi Madrasah Ibtideyah Safinda Surabaya yang menampilkan seni wayang kulit dan dalang dengan memakai bahasa Inggris. Acara Open House dan Pentas Seni tersebut digelar gedung Sekolah Misa Finda di Jalan Rungkut Tengah Surabaya. Acara tersebut dihadiri 300 wali murid dan TKC Surabaya. Kepala Sekolah Misa Finda Surabaya, Anik Husnul Hotimah, mengatakan, Acara Open House dan Pentas Seni bertujuan menyalurkan minat dan bakat siswa di bidang seni dan juga sebagai ajang sekolah untuk dapat mengembangkan potensi para peserta didiknya. Salah satunya seni wayang yang dimainkan oleh dalang. Misa Finda merupakan sekolah agamis yang cinta terhadap negara dan sekaligus melestarikan budaya Indonesia. Kepala Sekolah Misa Finda Diikuti berapa siswa? Untuk peserta pada pagi hari ini, Alhamdulillah kita mengundang ada 300 wali murid dari LKB, Surabaya. Kemudian kita juga mengundang beberapa wali murid dari LKB, Sementara itu, guru bahasa Inggris, Cynthia, menjelaskan, program di Misa Finda sangat bagus dan terbukti dari penampilan siswa-siswinya di Open House ini menggunakan pronunciation bahasa Inggris dengan sangat lancar. I am very amazed today to see how the students were able to speak English, how the school is supporting the students' confidence, how the school is fostering the students' ability in speaking English, their creativity, and also how the school is promoting English communication scale among the students. It was really nice to see that the students are confident in them to showcase their English ability and the teachers are also very caring and it seems like the students are having a lot of fun. Anik menambahkan, selain unggul dalam berbahasa Inggris dan Al-Quran, Nisa Finda juga merupakan pendidikan yang boarding school. Farid Arman, Surabaya TV Terima kasih telah menonton!